Pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Nasional News. Berita berikutnya seputar pembersihan pasca bencana longsor. Puluhan warga melakukan aktivitas gotong royong untuk membersihkan material longsor tebing yang menutupi akses jalan utama menuju afdeling tanah manis, silo Jember Jatiboy. Proses pembersihan material pun dilakukan secara manual menggunakan peralatan seadanya. Intensitas jurah hujan tinggi beberapa hari terakhir mengakibatkan longsor di sejumlah titik perkebunan gunung Gumiti Rasilo, Jember Jatiboy. Mencana tanah longsor terjadi di empat titik sehingga mengakibatkan akses jalan utama menuju afdeling tanah manis terputus. Akibat material tanah longsor berupa lumpur dan bebatuan serta pohon tumbang menutup seluruh badan jala. Meski petugas sempat mengerahkan alat berat, namun sisa material longsor masih nampak menutupi jalan utama. Sehingga jika memaksa dilintasi akan sangat membahayakan pengguna jalan melihat kondisi jalan berlumpur dan licin. Sejumlah warga bergotong royong melakukan kerja bakti membersihkan material lumpur menggunakan alat manual seadanya. Hal tersebut dilakukan guna membuka akses jalan utama bagi warga yang tinggal di kawasan afdeling tanah manis. Jadi kita pada pagi hari ini kerja bakti untuk melanjutkan penanganan longsor ini. Utamanya akses jalan protokol untuk keluar dan masuk dari perkebunan. Begitu juga dengan akses yang menuju ke perkebunan swasta di timurnya kami. Ini warga masyarakat dari perkebunan swasta juga ikut membantu kami untuk membuka akses. Nah semoga pada hari ini akses protokol jalan umum ini bisa kami selesaikan sehingga transportasi, sehingga kita bisa warga itu bisa beraktifitas seperti sediakalanya. Perlu diketahui longsor tabing yang menutup akses jalan warga afdeling tanah manis terjadi pada Senin sore 7 November 2022 lalu. Curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah berlumpur menjadi penyebab terjadinya longsor. Dari Jombor Jatimur, Hisham Nugroho, National TV, Maborka.